Kita sapa dua jurnalis Kompas TV, ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat dan Fedris Kaananda di Jalan Sudirman, Jakarta. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Ninda, hingga siang ini apakah penertiban alat peraga kampanye di kota Bandung masih berlangsung? Dan di daerah mana saja yang terpantau masih ada APK? Selamat siang, merci dan juga saudara. Saat ini sebetulnya masih berlangsung terkait penertiban APK atau alat peraga kampanye di kawasan kota Bandung dan sekitarnya. Sebetulnya terkait penertiban APK ini disesuaikan dengan peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 yang kemudian diterapkan langsung oleh Bawaslu RI yang menggandeng Satuan Pamong Raja Kota Bandung untuk kemudian dapat menerapkan penertiban APK di kawasan kota Bandung dan sekitarnya. Saat ini penertiban APK di kota Bandung sudah diberlakukan sejak pada minggu dini hari tepatnya pukul 00.00 waktu Indonesia berat hingga saat ini masih berlangsung. Dan salah satunya di kawasan tempat kami melaporkan, yakni di Jalan Pasar Kera Condong atau Jalan Ibrahim Aji, masih dilakukan penertiban APK oleh sejumlah petugas dari Satwa PP Kota Bandung. Saudara, jika kita lihat seperti apa kondisinya pasca penertiban, sebetulnya masih ada beberapa atribut kampanye berupa bendera-bendera partai, kemudian juga baliho, dan lain-lainnya. Jika Anda lihat di belakang saya juga masih terpampang nyata, saudara. Namun saat ini sebetulnya petugas dari Satwa PP masih melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa Satwa PP ini sudah menurunkan petugas kurang lebih 2.700 petugas ataupun personil untuk dapat menertibkan APK, yang kemudian juga diganti tim per timnya ini 60 personil, yang kemudian nanti bergiliran saat ini masih berlangsung. Jadi untuk kita dapat simpulkan bahwasannya untuk APK saat ini masih belum 100% clear ya, area-nya masih ada beberapa yang masih terpampang, seperti itu Mercy dan juga saudara. Dan selain itu, bahwa SLRI juga setelah menginstruksikan gejarannya, begitu pun juga kepada Satwa PP Kota Bandung untuk dapat melakukan patroli selama masa tenang, untuk kemudian dapat menjaga netralitas, kemudian dapat menjaga opini-opini yang tidak seimbang untuk menjelang pemilu 2024 yang kita tahu 14 Februari ini sesaat lagi. Dan masa tenang ini kemarin atau per hari ini, maksud kami per hari ini 11 Februari 2024 hingga ke 13 Februari 2024. Dan jika tadi kami ditanyakan kemudian lokasi mana saja yang sudah masih ada APK-APK, jika kemarin sudah dilakukan oleh Satwa PP Pembersihan itu di area Monju, kemudian juga jembatan Profesor Mutar atau yang lebih kenal sebagai jembatan Pasopat itu sudah clear. Kemudian jika tadi kami memantau dari sepanjang perjalanan dari kantor menuju ke tempat kami melaporkan, ini masih ada beberapa alat peragak kampanye yang masih terpampang, begitu Mercy dan juga saudara. Setidaknya atau mungkin diantaranya ini adalah Gatot Subroto, setelah kami lihat masih ada APK, kemudian juga Jalan Laswi dan kemudian Jalan Sukabumi. Namun dipastikan ini petugas dari Satpol PP Kota Bandung menargetkan bahwa APK ini akan clear ataupun bersih di sepanjang Jalan Kota Bandung, Ruas-Ruas Jara ataupun sekitarnya. Ini ditargikan 13 Februari sudah bersih. Kembali ke studio Mercy.